Intro Shalom selamat pagi Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara Dalam berehat edisi hari Senin 26 Agustus 2024 Kita akan belajar firman Tuhan Tapi sebelumnya mari minta pertolongan kepada Tuhan Kita berdoa Terima kasih Opa di surga Penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami Dalam kami tidur sepanjang malam Dan Tuhan hari ini sudah bangunkan kami Dan kami akan memulainya dengan belajar firmanmu Berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan Ampuni semua salah dosa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan bacaan kita hari ini Dari Efesos pasal 5 Ayat 20 sampai 33 Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus Hai istri Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu Hai suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasih di jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya Untuk menguruskannya Sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Dengan cemerlang tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah Demikian juga suami harus mengasihi istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya Mengasihi dirinya sendiri Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri Tapi mengasuhnya dan merawatinya Sama seperti Kristus terhadap jemaat Karena kita adalah anggota tubuhnya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya Dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Rahasia ini besar Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat Bagi mana pun juga Bagi kamu masing-masing berlaku Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri Dan istri hendaklah menghormati suaminya Amin Judul perlindungan kita Kasih mendahulukan yang lain Kasih mendahulukan yang lain Dunia hari ini mengutamakan kompetisi Semua orang berlomba-lomba menjadi nomor satu Bahkan gereja sekalipun menjadikan lomba Sebagai cara untuk terus memikat orang datang ke gereja Padahal Lomba membuat kita menyaingi yang lain Tentu saja ini hanya lomba Namun itu semakin menegaskan bahwa dunia hari ini Adalah dunia kompetisi Apa kata firman Tuhan datang ini? Bacaan ini seringkali dibicarakan dalam ibadah perkawinan Lalu bagaimana merenungkan teks ini tanpa harus dalam ibadah perkawinan? Penggalan bacaan ini dimulai dari ayat 20 Untuk melihat secara utuh Maksud dari ayat 22-33 Tentang relasi istri dan suami Ayat 20 dimulai dengan perintah untuk saling merendahkan diri Tindakan tersebut menasihatkan untuk saling mendahulukan yang lain Perintah untuk merendahkan diri pada dasarnya berarti mendahulukan yang lain Allah sendiri telah menjadi contoh itu Ia telah mengikat kita satu sama lain Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghindari ketundukan Di dalam ketertundukan satu sama lain Kasih Allah mewarnainya Sehingga tidak ada kekerasan dan penghancuran di sana Tunduk kepada sesama dalam rangka kasih Allah Berarti kita mengerahkan hidup kita kepada Kristus yang mengurai pribadi yang ganas karena dosa Sehingga kita tidak menolak untuk memikul kuk Merendahkan kesombongan sehingga kita melayani sesama kita Marilah kita hidup mendahulukan yang lain Karena dengan itu kasih semakin hari semakin besar Dunia membutuhkan kasih yang tidak kompetitif Kompetisi hanya akan membuat kita mengalahkan yang lain Tetapi kasih membesarkan kasih bagi sesama Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Firmanmu menguatkan kami hari ini Untuk tetap saling mengasihi dalam hidup kami Ampuni hambamu Tuhan Jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan Kami menyerahkan seluruh hidup kami Dalam tangan kasih Tuhan dalam segala apapun yang akan kita kerjakan hari ini Tuhan Kami yang bekerja, kami yang belajar, kami yang bersekolah Engkau berkati kami masing-masing Dan kami boleh melaksanakan tugas kewujudan kami dengan penuh tanggung jawab Pelayan-pelayan Tuhan Bapak pendeta, majelis gereja Pengurus-pengurus OIG Tuhan Kuru-kuru sekolah minggu Engkau berkati mereka dalam pelayanan dan pekerjaan mereka masing-masing Orang tua kami lanjut usia Engkau kuatkan mereka Yang sakit Engkau sembuhkan Yang berduka Engkau hiburkan Tuhan Pemerintah kami Engkau berkati Ampuni semua salah dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton